ini laras mau dipotong ya karena loadingnya itu tidak benar terus juga o-ring o-ring dalamnya itu miring jadi bocor terus ini laras kesayangan saya ini ini sudah terpotong kalau bisa lihat ini potongannya nah ini o-ringnya ini sudah saya besarin ya jadi ya nggak ada nggak ada tonjolan o-ring pada o-ring ada di dalam tuh jadi bocor terus larasnya itu mudah mau dipotong dan ini juga bubutannya kurang bagus ya karena dulu saya bubutnya di orang jadi nggak salah-salah bubutnya ini kocak masuknya kocak ya kalau bisa dilihat kocak goyang kan nggak bagus ya nanti coba saya tambal bisa enggak tak kalian dulu ditambah pakai biologi ini semacam lem besi ya cuma dia lebih kuat nanti saya campur dulu baru coba kita tambal di mana di laras supaya dia nggak terlalu ini eksperimen aja belum tentu berhasil ya nanti lihat hasilnya seperti apa kalau berhasil kan bisa sebagai acuan temen-temen oke nanti kita tambah lagi nah ini sudah saya tambal ya pakai belzona nanti tunggu kering dulu tak tinggal pergi dulu tak tinggal ngalang nanti ngalang saya kerjain lagi ini eksperimen ya ini teman-teman ya eksperimen jadi kalau berhasil silahkan diikutin kalau udah berhasil ya sudah tidak apa-apa ini kan laras saya juga nanti saya benar-benar lagi oke kita tunggu beberapa jam lah setelah ini setelah ditambah ini udah udah kering ya nanti kita seset sedikit-sedikit nah ini buatnya kalau laras itu mau dibukuti daya dulu ya jangan langsung dipasang catnya yuk coba kita lihat dulu ini udah saya dial tadi kita hidupin dulu kalau pakai alat ukurkan kita bisa yakin kalau ini betul-betul sentel nah kalau tidak pakai alat ukur itu yang meragukan nah ini kita lihat aja 0,01 garis tadi bergeraknya 2 garis aja jadi 0,02 nah ini hasilnya teman-teman kalau bisa dilihat bisa disambung ya jadi kemarin saya salah loading jadi saya potong nih saya makanya kurang rapi ya nah ini keras ya jadi bisa bisa dilan tapi ya minimal 0,5 mili jadi harus dikecilin lagi tadi larasnya ini udah selesai jadi bisa kita ini bisa kita bisa kita kita eksekusi lah ini seperti ini harus bisa masuk oke ini tips dari saya jika bermanfaat silahkan diikutin proses bubutnya tidak saya sertakan ya karena tidak panjang prosesnya oke kalau ada pertanyaan silahkan saja di di komen di bawah ini oke terima kasih mantap